Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bakal lewih ngutamakan vaksin Sinovac K2.958 tenaga kesehatan. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang ngebrehkin ketak ngutamakan tenaga kesehatan luyukana petunjuk teknis tip pemerintah pusir. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Reni Kurniawati Ngeceskin, tepikanya pihaknya masih tacan bisa nyindekin lantaran masih ngadagoti pemerintah provinsi ngenaan iraha vaksinnya bakal ketampah sarta sabar hajumlah vaksinnya bakal ditampahku pemerintah Kabupaten Sumedang. Dan rancangnya vaksin Sinovac bakal kapasingkan dua jenis yang bakal didistribusikan ke Kabupaten Sumedang nyata single dose serta dual dose vials. Pemerintah Kabupaten Sumedang gesnyagakan tempat kernen dan vaksin upamayata vaksin gesenepi di Kabupaten Sumedang. Kita masih menunggu dari provinsi seperti apa didistribusikan dan kapan begitu juga jumlahnya yang pasti kami sudah mempersiapkan gudang farmasi sebagai tempat untuk penyimpanan vaksin-vaksin tersebut. sasaran nakkes yang awal kita kan akan dilakukan untuk nakkes vaksinasi ini sasarannya kurang lebih 2.658 nakkes kalau jumlah vaksin tergantung nanti jenis yang mana yang diberikan kepada kita apakah yang single dose atau yang file dengan dosis untuk 9 orang satu file, satu file. Sementara dari Juknis baru untuk nakkes kita akan mulai di minggu ketiga bulan Januari. Tenaga kesehatan yang bakal divaksin T, mengkena bakal nampai bertina SMS, tului etat tenaga kesehatan kudu daftar secara online. Diki Guntara, Bandung TV